Ini tanggal 9 Oktober 2013 Udah lama kita gak pantau waduk duit Jadi sekarang kita lihat Udah ada jalan baru Nah, tada Saya putar dari sisi waduk Sekarang kita belok Dan bisa kita lihat Ada jalan baru Disitu Dan di ujung ada Kayak ada posko ya Mungkin akan dibuat posko Pos polisi atau Keamanan mungkin ya Nah, ini Masih terlihat Nah, bubukan tanah Dan ini juga Tampaknya Dipertinggi mungkin ya Nah, ini sekarang Ada tukang jual minuman Nah, ini dia Tamannya yang udah Cantik Ada telkom speedy Ya, mungkin Jangan-jangan Apa mau dibikin wifi Disini ya Fokus juga deh Kalau ada Free wifi ya Nah, ini pintu masuk Kedalam taman Kali ini saya gak Masuk dulu Besok-besok Soalnya kita memuter Nah, ini kalau Sabtu, Minggu Ramai Dan mungkin Jadi masalah juga ya Ini kalau Banyak kaki lima Di pinggir jalan Semoga itu Gak jadi masalah Di kemudian hari Seperti Para Apa namanya Pemakai Yang takutkan Kalau kita lihat Di media masa Mereka khawatir Kalau malah jadi Pangkalan Kaki lima Dan jadi kumuh lagi Kan itu bukan Tuncun utama Nah, ini sekarang Tamannya udah Ditinggiin Dan ini dijadikan Ada gundukan Tanah Bikin apa Gak jelas Belum tahu Nah, di belakang saya Ada Pasukan polisi Mungkin Kita lihat dulu Siapa yang lewat Mungkin Bapak Gubernur Atau Wakil Gubernur Nomornya sama semua 1945 Mungkin kali ya Bapak Wagum Bapak Ahok Bapak-bapaknya gak jauh Dari sini Nah, ini Orang masih Biasa Pada nonton Kita sekarang Kita akan lanjutkan Biasanya video saya Nantikan disini Kita akan lanjutkan Ke jalan baru Yang belum ada Namanya Di video saya terakhir Saya ada bikin video Di sisi Waduk Yang begitu Kumunya Bukan Kumu Eh, ya ada sih Yang berada Kumu Nah, itu Apa namanya Lumpur Yang bergunung-gunung Sampah yang bergunung-gunung Ternyata Sekarang Sampahnya Udah mulai Hilang Nah, ini lumpur-lumpur Udah Gak ada ya Keren juga deh Cepat sekali Gak ada sebulan Gak ada sebulan Gak ada sebulan Mungkin itu lumpurnya Gak tau Berapa tonton Tapi mungkin disana Masih banyak Kita lihat Seperti biasa Banyak yang nonton Padahal ini Bukan untuk tunjukkan ya Menjadi petunjukkan Lebih seru dari film Hollywood Kali mungkin ini ya Nah, ini Dari sini Kita masih bisa lihat Gunungan-gunungan Sampah Dan lumpur Tapi ini Gak sebanyak waktu itu Kayaknya Nah, ini Kita lihat Ini waduknya yang Tercabik-cabik Sebelum dibersihkan Hancur Lebur Sayang sekali ini waduk Danau Atau Apa sebetulnya ini ya Sekarang kan Udah Jauh lebih bersih Kita gak tau Mungkin ini 30 tahunan Kali ya Gak ada Kejelasannya Kita gak pernah tau Karena ini Ditutupin Sama Seng-seng Dan Pemukiman kumuh Jadi Umumnya Ya, kalau gak tinggal Di dalam sini Ya, kita gak tau Nah, ini boleh bilang Lumpur-lumpur Bener udah pada Mulai disesihkan ya Mulai pada Diangkut lumpur-lumpur Beda dibanding Di akhir ya Ini masih ada sih Tapi gak setinggi Waktu itu Nah, kita lihat Di sampingnya ini Dulunya ada Pemukiman kumuh Ternyata Nah, ini Mungkin pemukiman kumuhnya Sekarang sudah Dipindahkan juga Atau akan dipindahkan Semoga mereka mendapat Tempat yang Lebih layak Nah, kita balik ke sini Waduk Ini dia Waduknya Ini dia lumpur-lumpurnya Sampah-sampahnya Masih banyak Masih banyak Tapi jauh lebih bersih Dibanding terakhir Saya lewat sini Mungkin hampir sebulan ya Sudah sebulan belum itu Hampir lah Setengah bulan Atau sebulan Cepat juga sih Katanya Sedikit yang terjadi Tapi kok Kayaknya cepat juga Ternyata 24 jam Mungkin mereka Langgapan semua ini Pokoknya keren deh Sekarang kita lewat Jalan baru Jadi akan mengurangi Kemacetan Di jalan utama Pulau Timur Raya Ini Kita teruskan Sudah tidak terlihat Waduknya Nah ini masih jalan baru Nah ini Masih ada kelihatan waduknya Ada waduknya kan besar sekali ya Dan kalau kita lihat di ujung itu Kan ada yang namanya Muara Baru Namanya Muara Baru Tapi keadanya Itu salah satu Daerah paling kumuh Di Indonesia Mungkin Atau di Jakarta Itu pernah ada di TV Ini masih Pembersihan luar biasa Terima kasih deh Udah di Bersihkan Ini Jakarta Apa namanya Penduduk Jakarta Pasti sangat Berterima kasih Karena ini nolong banget Buat Pengurangan banjir Sangat-sangat nolong Kalau dilihat di Google Kalau dilihat di Google Map Ini kan nyambung Sama laut Jadi kalau laut meluap Ini kan bisa nampung air Kalau hujan Tinggi Makanya sambung menyambung lah Ini semua sebelumnya ditutup Layak Soalnya kan itu Kasian ya Mereka tinggal di pinggir-pinggiran Ada apa nama Waduk Yang begitu kumuh Dan tentu mereka bayar murah Di sana Dikadanya ironis Sekian dan terima kasih Terima kasih Bapak Gubernur Terima kasih Jokowi Ahok Hidup terus Jakarta Hidup Indonesia Sampai jumpa